Halo, kembali lagi di channelku ya dan kita main PKXD lagi Oke teman-teman, di video kali ini aku ingin memberitahu penjelasannya mengenai katanya ada spoiler mengenai Crazy Run terbaru ya Crazy Run, itu dimana kita main-main lomba lari ya lomba lari, nembus tembok gitu, yang ada di dalam mesin RKD itu ya teman-teman ya Nah jadi nanti di update terbaru ya, atau nanti di spoilernya itu mengenai Crazy Run ini ya teman-teman ya Yang ada di dalam mesin RKD ini, nah secara mungkin penampilan ya, penampilan yang ada itu kan sekarang Crazy Run itu seperti ini ya teman-teman ya Nah seperti ini yang teman-teman lihat ya, bentukannya itu seperti itu ya, nanti mungkin di update tahun terbarunya itu nanti akan berubah tampilannya ya Nah tidak hanya berubah tampilannya saja, tapi nanti di dalam mekanisme permainan Crazy Run itu akan ada perubahan juga Nah perubahannya apa aja, nah disini aku jelaskan teman-teman ya Nah misalnya, kalau kalian pengen ke Crazy Run, kalian kan harus masuk disini dulu ya, nah disini Nah kalian nanti akan masuk ya, ke dalam proses untuk kalian masuk ke dalam ingamenya Nah nanti di update selanjutnya untuk spoiler Crazy Run ini, nanti kalian akan masuk ke dalam ini Dan kalian itu akan nunggu di dalam ruangan langsung ya, atau room tempat kalian akan bertanding Crazy Runnya Jadi kalian akan diarahkan ke situ, dan nanti juga kalian bisa bertemu dengan player-player lain yang dalam satu room dengan kalian Intinya tuh kayak kita main game party, itu kayak di play together gitu, kita main game party di play together Jadi nanti kita klik gamenya, nanti kita akan dikumpulkan dengan orang-orang random sebanyak 30 Nah seperti itu ya, mekanisme nanti Crazy Run yang ada di update terbaru di PKXD Ini katanya update-nya tuh sekitar minggu depan ya Nah, minggu depan tuh ini kan hari, apa ini, hari minggu ya, ya mungkin minggu depannya, hari minggu lagi gitu ya temennya Atau enggak, Sabtu ya Nah, kemudian room di dalamnya tuh ya sama seperti ini ya Nah, kan kita ini menunggu pemain lain kan, yang menunggu pemain lain yang masuk Nah seperti yang aku jelaskan tadi, kalian tinggal masuk ke dalam Crazy Run yang terbaru nanti itu Kalian tinggal menunggu aja gini, nanti ada orang yang akan masuk ke dalam sini Jadi keyakatan dikumpulkan dengan pemain-pemain lain Jadi kalian pun bisa menikmati game Crazy Run ini lebih seru ya Nah, kalau gini kan misalnya kalau enggak ada pemain lainnya, kita kan kosong ya Balapan sendirian ya, itu ada satu orang, Izul Nah, tapi nanti di next kedepannya itu, kalian akan langsung disatukan dengan orang-orang random ya Tapi tetap itu bukan bot, ya itu memang player teman-teman ya Nah, jadi kalian bisa bermain itu lebih seru Intinya kalian akan bermain, apa namanya, Crazy Run ini lebih seru ya teman-teman ya Nah, jadi kalian enggak akan lagi bermain sendirian Dan pasti kalian akan bertemu dengan player random ya teman-teman Itu intinya update-an di nanti terbarunya di Crazy Run ini ya Selain hanya tampilannya, tulisannya luarnya berubah Tapi nanti mekanisme bermainnya pun juga berubah ya teman-teman Seperti itu Ini kok enggak ada yang masuk ya Nah, enggak ada yang masuk nih Nah, seperti ini Nah, nanti mungkin pas menuju ke garis finishnya itu Kayak sedikit berbeda juga ya tampilan garis finishnya Karena nanti kan itu mekanisme sistemnya juga berubah Jadi pas bagian di garis finish ini juga terjadi perubahan ya Mungkin nanti nama atau nama pemenang di sini Kemudian nama di sini apa gitu ya Nah, mungkin tempat ini berdirinya juga nanti pas pada akhir di Crazy Run itu Berbeda ya Podiumnya ini kan Mungkin nanti ada kelihatan siapa yang juara satu Siapa yang juara dua dan juara tiga ya Intinya tuh kayak Itu ya Game party di Play Together Jadi kalau teman-teman di Play Together tuh buka game party Kalian tinggal klik Nah, kalian masuk Itu kan nanti ada tulisan jumlah player ya Nanti mungkin mekanisme di Crazy Run Dan di update terbarunya itu adalah seperti itu Jadi intinya kita bisa bermain dengan player-player random gitu ya teman-teman Jadi kita nggak lari sendirian Jadi ibaratnya kita minimal tuh ada orang lah yang bertanding di Crazy Run Jadi kita bisa balapan dengan orang lain ya Dan ingat itu player asli bukan bot Jadi itu player asli yang memang nanti disatukan dengan kita Pada saat bermain game Crazy Run ini Gitu ya teman-teman Dan mungkin nanti garis finish atau garis akhirnya tuh Juga bisa berbeda Seperti yang sudah ada ini ya Oke, rusak keribuku sudah naik ya teman-teman Naik level dan dia minta disayang ya Kita harus sayang pet kita Nah, beda ya Kalau yang sekarang itu Yang ada ini kan Kita akan masuk ke sini dan Ini ya Masuk ke dalam ini nanti teman kita Yang pengen main dengan kita itu Ya harus masuk juga disini Nah, nanti di update terbaru itu Kalian masuk ke dalam Nah, masuk ke dalam Masuk ke dalam Crazy Run ini Kalian nanti nggak usah masuk lagi kayak gitu Jadi kalian harus apa Tinggal langsung masuk ke dalam lobby Dan kalian tinggal tunggu orang lain Untuk masuk ke dalam lobby kalian Jadi kayak Kalian intinya tidak akan bermain sendirian Di dalam game Crazy Run ini Nanti di update Kedepannya ya Selain tulisannya Atau tampilannya berubah Tuh ya Ini kan Crazy Runnya warna-warni ya Nanti di update terbaru itu Crazy Runnya itu lebih Kayak gelap gitu ya Warnanya lebih dark gitu Tapi Kayak Seperti Berubah lah intinya gitu Kalau ini kan warna kuning Nanti di perubahannya itu Warna kayak agak gelap-gelap gitu deh Ya, nanti aku kasih juga gambar Contohnya Mengenai Tampilan terbaru dari Crazy Runnya ya teman-teman ya Oke teman-teman Mungkin segitu aja ya Sedikit penjelasanku Mengenai nanti Perubahan Crazy Run yang ada di PKXD Dimana tadi aku jelaskan sedikit Bahwa Yang pertama itu Perubahannya itu dari Tampilannya ya Tampilannya Kalau yang lama itu Warna kuning seperti ini Dan nanti yang barunya itu Warna kayak agak gelap gitu ya Tapi kayak tetap ada warna-warnanya juga Terus yang kedua Sistem bermainnya itu Pada saat kita memasuki Kedalam lobby Crazy Run Itu kita akan langsung diarahkan Kedalam ruangan yang Menunggu pemain lain itu Jadi Kita akan langsung diarahkan Kesana dan Pasti Kita akan bertemu orang lain Atau player lain Yang bermain Crazy Run juga Intinya Kita tidak bermain sendiri Di update terbaru nanti Atau di Crazy Run yang terbaru nanti Kita pasti akan ketemu Orang lain Entah nanti ada 10 orang Entah nanti ada 5 orang Atau nanti ada 11 atau 12 orang Pokoknya kita tidak akan bermain sendiri Kalau yang di sekarang ini kan Kalau kita masuk Mungkin ada 2 atau 3 Kecuali kalau kita mabar ya Bareng-bareng Nah itu mungkin rame Nah nanti di update selanjutnya itu Pasti akan ada orang Dan dibatasi jumlahnya ya Nah kemudian ada pertanyaan Gimana bang Misalnya kalau aku pakai dunia pribadi Nah nanti kalau kalian pakai dunia pribadi Kalian akan diundang Dengan orang-orang yang sudah kalian undang Di dunia pribadi kalian Jadi nanti itu kayak Ya kalau dunia pribadinya kosong Ya kosong Intinya kalau kalian main di dunia yang Tanpa dunia pribadi ya Seperti ini Ya kalian Nanti Pasti bermain Crazy Runnya Di update terbaru nanti itu Dengan Bantuan orang Bukan bantuan sih Pasti akan ada musuhnya Gitu ya Itu ya teman-teman ya Beberapa nanti untuk Next spoiler update Kedepannya Crazy Run Dimana Crazy Run itu akan dirubah Sistem mekanisme bermainnya Gitu ya Supaya lebih menarik lagi Di PKXD Intinya nanti PKXD ini Menurut aku Akan menjadi game yang Sangat unik Dan sangat seru ya Dimainkan karena Selain juga ada sistem level Nanti ada juga Permain-permainan baru Yang akan dirubah Dan tentunya mungkin Ada permainan baru Yang akan ditambah ya Disini Nah mungkin kita bisa masuk Disini nanti Ruangan nanti ya Ruangan yang disini Kita bisa masuk Siapa tau juga ya Kemudian ada juga Nanti disini juga nih Masih ada tanda tanya ya Belum jelas juga Ini mainan apa Kita belum tau Ya pokoknya kita Tunggu aja temen-temen ya Apa aja nanti Yang akan disajikan Oleh pihak Itu ya Afterverse Selaku developer Dari PKXD ini Oke temen-temen ya Tadi sudah mau closing Tapi gak jadi Aku jelaskan sedikit lagi Tadi ya Ini beneran closing ya Kalau misalnya ada tambahan Silahkan di kolom komentar ya Nanti aku akan beri like Dan aku akan kasih Love juga Buat temen-temen disitu Dan kita akan diskusi bareng-bareng Di kolom komentar Dan kalau kalian suka videonya Jangan lupa klik like Share Comment Dan subscribe ya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.